Berkaitan dengan anak yang diajak ke masjid dalam rangka menghadiri majlis ta'lim ataupun sholat, saya beribadi tetap berpendapat bahwa kita ajak karena dengan kita ajak itu bagian dari pendidikan untuk anak tersebut. Cuman yang perlu diperhatikan yaitu orang tua hendaknya tetap menjaganya. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat, mengganggu orang-orang yang sedang menuntut ilmu, menjanggu majlis ta'lim. Mungkin dengan cara yang pertama jika anak tersebut sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, disampaikan bahwasannya ini adalah masjid, ini adalah rumah Allah, di dalamnya orang-orang sedang beribadah melakukan sholat. Dengan diajak komunikasi bicara yang baik, sehingga menjadikan maklumat pendewasaan bagi anak tersebut. Jangan malah kita mengusirnya, jangan malah menjadikan ia jauh dari masjid. Karena terkadang kita bingung jika masjid itu sepi, sepi dari jemaah, entah itu sholat ataupun pengajiannya. Namun kita lupa, tatkala anak kecil sedang ramai, anak kecil tidak bisa khusuk, ya karena itu adalah dunia mereka. Ada beberapa kalimat berkaitan dengan anak. Setelah seorang tokoh pendidikan mengatakan bahwa sebenarnya anak itu adalah bagian dari tiang-tiang agama yang dapat menyokong agama ini. Namun, karena kondisi anak tersebut, sehingga tidak bisa terlihat apa hal yang bisa menyokong untuk agama ini bagi anak-anak tersebut. Maka disinilah peran orang tua untuk menjadikan anak-anak tersebut bagian dari fondasi, bagian dari hal-hal yang dapat menyokong agama-agama ini. Karena jika kita biarkan anak-anak ini, kita sebagai orang tua tidak memahami mereka, tidak memahami dunianya, tidak memahami akal dan pikirannya, maka ia akan terbawa kepada hal-hal yang kurang positif bagi agamanya. Mau kemanakan anak-anak kita? Tatkala kita tidak mau menjadikan anak-anak itu cinta kepada masjid, semuanya itu memiliki gangguan. Semuanya memiliki ujian. Semuanya memiliki cobaan. Begitu juga tatkala kita membawa anak kita. Dan jika kita tidak sabar, dan jika kita tidak dewasa, dewasa dalam hal ini, mengerti bahwasannya ini adalah dunia anak-anak. Mengerti dunia anak-anak tidak dibiarkan ramai begitu saja. Dan juga tidak dilarang. Maka pertengahan. Kita ajak anak kita, kita berikan pengertian, nak, nanti kita ke masjid, sholat, jangan ramai, duduk di sebelah Abi. Pulang sampai rumah, nanti Abi bikinkan telur goreng. Mungkin. Atau hal-hal yang lain. Kalau dalam satu minggu pergi ke masjid, tidak rame, tidak membuat gaduh, maka nanti Abi kasih bonus. Atau hal yang lainnya. Kita bicara sesuai dengan akal, sesuai dengan tingkatan kecerdasan mereka, sesuai dengan usia mereka. Ini juga poin lain yang sebenarnya masuk dalam materi kita, bagaimana cara mempengaruhi akal seorang anak, yaitu berkomunikasi, berbicara sesuai dengan kadar pikiran mereka. Bukankah pernah kita sampaikan bagaimana hadis Nabi SAW tadkala berbincang, berbicara, berkomunikasi, bermuamalah dengan anak-anak. Tadkala ada anak-anak bermain dengan burung, burungnya mati. Rasulullah mengatakan, Ya Aba Umair, madaf ala nughair, Wahai Aba Umair, apa yang terhaji dengan burung pipitmu? Ya bicara sesuai dengan kadar akal dan pikiran anak tersebut. sesuai dengan dunia anak-anak. Maka ringkasnya, sebagai orang tua, kewajiban untuk mendidik anak kita, membiasakan mereka cinta dengan masjid, terutama anak laki-laki, membiasakan ia untuk sholat jamah di masjid, membiasakan anak-anak kita cinta dengan menghadiri majlis ilmu, bukan cinta menghadiri majlis-majlis yang jauh dari ilmu atau jauh dari kebaikan Islam. Namun tetap, orang tua harus tanggung jawab. Tidak dibiarkan ramai, tidak dibiarkan mengusik kebaikan atau mengusik ketentraman orang-orang yang ingin beribadah dan mencari ilmu. Bagaimana caranya? Anda orang tua harus tahu untuk mendidik anak kita, menjadikan mereka lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.